Apapun produknya Orang Mereka membuat pilihan Mereka membuat pilihan Kita harus kasih mereka Alasan untuk memilih kita Apa sebabnya Mereka memilih kita Gimana rasanya bekerja Bareng dengan Nadima Karim bro It's very challenging Welcome to Talk2Talk Podcast Let's Talk Now Bersama gue Andri Dan untuk episode kali ini Gue kedatangan seseorang Ini Kalau lo lihat rekam jenjak karirnya ya Pernah jadi Chief Marketing Officer Gojek Adalah salah satu orang Yang mengembangkan Aplikasi Gojek Sampai sebesar sekarang Dan sekarang dia Sedang sibuk dengan Platform barunya Yaitu Nafas Inilah teman gue Piet Gimana sih nyebut nama lo Sebenarnya susah Piot Jakubos Iya bisa Kalau mas bro bisa juga sih Mas bro aja Lebih honest ya Lo berarti Nama lo itu Nama orang Polandia berarti ya Betul Betul Orang Polandia Tapi lahirnya Di rumah sakit Pondok Indah Oke Nah gue denger-denger ya Ada mitos Ini urban legend Katanya lo adalah The first Foreigner Gule pertama Yang lahir Di rumah sakit Pondok Indah Is it true Itu Itu ada Ada legenda Ada mitos Seperti itu Seperti semua legenda Dan mitos Iya Harus di Harus dilihatkan lagi Tapi ya secara Secara Realitasnya Waktu Waktu saya Di rumah sakit Bukan saya Ibu saya Di rumah sakit Sebenarnya Sebenarnya masih ada Konstruksi Di atasnya Jadi aku lihat Aku lihat Di dokumen resminya Rumah sakit Pondok Indah Itu grand openingnya Bulan Desember Aku lahir bulan September Jadi aku jadi Uji coba Iya Dan aku rasa Ini lah ya Ini lah ya Apa namanya Jadi pilot project Lalu ya Waktu itu Betul 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 Itu tahun berapa Tapi bro Itu tahun 86 Tahun 86 Oke Iya Ibu bapak saya Pindah ke Indonesia Tahun 82 Oh Oke Tahun 82 Sorry nih ya Kalau gak salah ya Tahun 82 itu kan Polandia itu Masih negara komunis ya Betul Betul Jadi Untuk Siapapun yang mau Keluar negeri Untuk kerja Atau apa Harus ada Ijin yang spesial Ada paspor yang spesial Dari pemerintah Yang komunis juga Jadi waktu itu Lumayan susah Tadi Diceritain Sama keluarganya Ibu saya Gara-gara dia Yang dapat kerjaan Di Jakarta Dia Berangkat duluan Dan Bapak saya Tunggunya Masih Berbulan-bulan Untuk dapat Perizinan Keluar dari Polandia Untuk Ke Indonesia Temenin ibu Oke 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 So Berarti Sekarang Lu Apa ini itu Warga negara Indonesia Atau Pasti Polandia Atau gimana Tidak Tidak Aku warga negara Polandia Oh Oke Masih negara Citizen Polandia Berarti ya Betul Bedanya bendera Terbalik Terbalik doang Bener Putih-putih merah Iya Iya Tapi mungkin Karena lu lahir Dan besar disini Bahasa Indonesia Lancar sekali ya Iya Lumayan Lumayan oke Kadang-kadang Sedikit kasar ya Tapi Tapi ini Sangat-sangat Bagus lah Kalau Untuk bahasa Indonesia Iya Iya Terima kasih banyak Iya Nah Lu berarti Lahir dan besar Di Indonesia Sekolah di International School Atau gimana Betul Aku sekolahnya Di Jakarta International School Dan itu Gara-gara Ibu saya Jadi guru disana Ibu saya guru Guru bahasa Inggris Dan sebenarnya Yang Yang dapet kerjaan Di sekolah JIS Itu kakek Saya juga Dia guru fisika Di sekolah JIS Jadi Aku bisa dibilang Ya Generasi ketiga Yang sudah Di Ke sekolah sana Tapi Ya Waktu 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 tahun 80-an ya Mungkin Mungkin tidak Se-glamorous Sekarang ya Sekolah Internasional Ini semua Oke oke Nah Lu gimana Beradaptasi Dengan lingkungan Di sekitar lu Kalau Kalau di Dari awal sih Dari Ibu saya Dan bapak saya Itu Mendorong Aku punya adik Yang beda tahunnya Sekitar 3 tahun Kita Langsung aja Dipush Untuk Untuk Main sama Siapapun lah Jadi Kita tinggal Waktu itu Di daerah Cilandak Di Jakarta Selatan Dan I remember Very 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 Vividly Kita berteman Sama Anak dari Sekolah SD Lokal Sekolah SD Yang Yang Waktu itu Sudah Ada BINOS Ada PH Seperti itu Jadi Sekolah Seperti itu Dari sekolah JIS Jadi Dari awal Mungkin Fokusnya Kepada Kita adalah Guest In the country Jadi Harus juga Merangkul Lingkungan kita Seperti Dari Semua Lingkungannya Bukan cuma lingkungan Internasional Ya Tapi Lu bisa lah Beradaptasi Dengan Orang-orang Di sekitar Lu Dengan Lu Dengan Lu bisa Lancar Berbahasa Indonesia Itu Tanda yang Bagus Sekali Ya Itu Kan Pas Di Awal-awalnya Itu Gampang Dan Pas Sudah Lebih Lebih Tua Dengan Ada Bahasa Indonesia Yang Seperti Ini Pacaran Lebih Gampang Juga You're Dating With Indonesian Go Maybe A Little Bit Okay Tapi Ada Langbati Dong I But I Don't Tell Okay 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 Nah Tapi Gini Tadi kan Di awal Gue bilang Nama lu Susah Menyebut Nama lu Karena Gue Kalau Ngelihat Nama-nama Orang Polandia Itu Memang Agak Ribet Untuk Penyebutan Namanya Kayak Misalnya Gini Gue Demen bola Kalau Lihat Pemen-pemen Polandia Yang Gampang Disebutkan Namanya Paling Robert Lewandowski Itu Masih bisa Gampang Disebut Siapa Jersey Dudek Lalu Siapa Lagi Temen Kalau Nelihat Nama-nama Pemen-pemen Yang lain Dulu Dortmund Kan Pernah terkenal Dengan Pemen-pemen Polandianya Salah Satu Back Kanannya Ada Tiga Ada Pistek Ada Wastikowski Itu Susah Banget Nyebutin Namanya Sampai Lucu Banget Kalau Ada Tanding Internasional Bola Itu Kita Dengar Announcernya Kayak Struggling Banget Untuk Menyebut Nama-namanya Iya Betul Jadi gini Nama lu kan Piot Ada R Huruf R Di belakangan Huruf R Itu Nggak Dibaca Nggak Kebaca Atau Gimana Di bahasa Polandianya Piotr Jadi Ada R Rolling Piotr Oke Tapi kalau di Indonesia Lu Biasa dipanggil Piot Piot Dan Kadang-kadang Dipanggil Mister Aja Oh Mister Ya 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 Oke Lu berarti sekolah di JIS Lu kuliah berarti di Ini Di Indonesia kah Atau Lu keluar dari Gimana Iya Aku kuliah di Amerika Di Apa namanya Iowa Ada kota namanya Des Moines Di Iowa Dan Ya Pergi ke sana Gara-gara Ya That's what It was a It was a good enough school And Dapat Dapat Scholarship Dari sana Jadi Keluarga Keluarga Saya Dari Dari awal Gak Kayak Bisa Dibilang Middle Class lah Jadi Tidak Tidak Ada Banyak Duit Sampai sekarang Gak ada banyak Duit lah Juga sih Tapi Tapi Dari Dari Sekolahnya Ya I went to School in Des Moines Iowa Dan Ya Dari situ Mungkin Mungkin ada sedikit Kayak Reverse culture shock Karena Jaboditabek Itu kota Berapa puluh Juta orang Pindah ke Des Moines Iowa Kotanya Seratus ribu Jadi Aku masih Masih inget Pertama kali Mendarat Di sana Itu sudah Untuk New student Orientation Aku tidak pernah Di negara Dari USA Dan Aku ingat Kata Tengok Dan Ini gedungnya Dimana Gak ada Cuma satu Skyscrapernya Yang Lantainya 30 Dan Mereka Udah Kayak Mereka Sangat Tergak Ada gedungnya Setinggi Itu Di Kota Itu Tapi Di Dalam Kuliah Aku fokusnya Di Marketing And Advertising Jadi Aku punya Degree Copywriting Dan Degree Marketing Management Berjalan Dua-duanya Sesudah itu Aku Kerja di Chicago Selama Tiga Tahun Pas Sudah Lulus Kuliah Kerja di Chicago Tiga Tahun Pertama Kali Di Agency Marketing Yang Fokusnya B2B Jadi Klien Mereka Itu Futures Options and Commodities Trading Platform Itu Spesifik Banget Dan Sesudah Itu Aku Join Leo Burnett Yang Global Headquarters Di Chicago Dan Itu Lumayan Menarik Ceritanya Gimana Saya Bisa Masuk Leo Burnett Karena Ini Bukan Dari Apply Kesana Tapi Dari Main Bola Karena Pas Aku Di Kuliah Aku Main Bola On The School Team Dan Bola Adalah Sesuatu Yang Penting Banget Untuk Saya Jadi Pas Pindah Ke Chicago Aku Nggak Tau Nggak Kenal Banyak Orang Disana Jadi Aku Mulai Main Bola Ikut Liga Itu Dan Ternyata Akhirnya Aku Main Di Satu Tim Yang Ada Lima Orang Yang Kerja Di Gobernett Jadi Satu Ketemu Sesudah Main Bola Kita Makan Bareng Mereka Ngobrol Ngobrol Sama Gue Dan Aku Bilang Hey Can you Review My CV Biar Bisa Dapat Pointers Untuk Bisa Apply Ke Tempat Seperti Leo Burnett Jadi Gue Emailin CV Ke Teman-teman Bola Ini Dan Responsnya Bukan Dari Mereka Tapi Langsung Dari Recruitment Manajernya Leo Burnett Hey Can you Come in For Interview Jadi Itu Lumayan Menarik Karena Secara Karirnya Bukan Apply Direktly To A Place So Itu Adalah Kepentingan Ada Social Life Juga Dan Ada Social Gathering Juga Karena You Never Know Who Going to Play Football With You Never Know Who Going to Meet Betul Ini Mungkin Kalau Anak Sekarang Ngomongnya The Power Of Orang Dalam Tapi Gue Suka Bilang Ini Sebenernya Karena Kita Melakukan Networking Dan Lu Gak Pernah Tahu Ketika Lu Kenal Sama Siapa Dan Ada Opportunities Seperti Yang Lu Dapetin Ini Sebenernya Betul Dan Ini Bukan Orang Dalam Orangnya Membuka Pintu Saja Kita Sebagai Orang Masih Harus Masuk Kepada Pintu Ini Kita Masih Harus Kita Harus Menurut Setelah Pintu Untungnya Waktu Itu I Did Meet The Requirements That I Needed Dan Gue Masuk At The Lowest Level Assistant Account Executive Tapi I Was At Leo Burnett Untuk Saya Itu Paling Paling Penting Karena Dari Waktu Itu Aku Sudah Experiencenya Dua Tahun Tapi Ya Because I Wanted To Go And Work There I Made A Choice Balik Lagi Ke Day Zero Because Assistant Account Executive Itu Bener-bener Day Zero Mulai Dari Awal Jadi Kadang-kadang Yang penting Juga Itu Kita Ngeliat Oke What is it That you Actually Want Karena If you Really Want Something You have To put Your Ego Because Di Dalam Hati Gua Aduh Ini Gua Udah Kerja Dua Tahun Like All That For Nothing Right Tapi I Said Oke What's Important For Me Waktu Itu Aku Pengen Kerja Di Account Global Di Brand Global Jadi I Said Oke Yaudah Ego Kita Put In Somewhere Else Aku Masuk Mulai Dari Awal Lagi Berapa Lama Lu Di Di Chicago Itu Satu Setengah Tahun Dan Waktu Waktu 2010 Aku Kunjungi Ibu Bapak Saya Di Jakarta Dan Ternyata Waktu Itu Aku Lihat Sudah Ada Kayak Sedikit Preview Digital Di Pake BBM Itu Banyak Orang I Don't Know Andre If You Remember Ada UAP Yang Dipake Ada 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 Banyak Excitement Tentang Tentang Masalah Bukan Masalah Tapi Industri Digital Yang Akan Berkembang Di Beberapa Tahun Kedepan Jadi Pas Aku Balik Ke Chicago Waktu Itu Aku Langsung Pergi Ke HR Di Sana Dan Aku Bilang Eh Ini Indonesia Aku Dari Sana Bicara Bahasa Indonesia Please Help me Transfer To Jakarta Right And Akhirnya Dapet Transfer Ke Jakarta Dan Dari Awal Ya Balik Balik Lagi Aku Ambil Pay Cut Mulai Salarinya Mulai Di Account Manager Di Indonesia Agar Aku Nggak Dapat Paket Foreign Atau Apalah Di Yang Seperti Di Amerika Betul Jadi Waktu Itu Aku Balik Ke Jakarta Rolnya Account Executive Dan Salarinya 6 juta Per bulan Dan Balik Lagi Berapa kali lipat Itu Dari Yang Di Amerika Tapi Cost Of Living In The US Is Higher Right At Assistant Executive Level In The US You're Not Really Making That Much Anyway From Cost Of Living Perspective Right Jadi Itu Kayak Turunnya Ke 6 Juta 6 Sampai 8 Juta Ya It Wasn't Really That Much Tapi Balik Lagi How Much Do You Want It Right Yeah Ego And You Say Okay Cool Mungkin Aku tinggal Sama Ibu Bapak Beberapa Bulan Right Save up Some Money Nyewa Kos Kosan And You Kind of Make It Work Right Tapi Gini Loh Yang Gue Lihat Lu Kan Sebenarnya Amerika Itu Kan Dream Untuk Banyak Orang Orang Panggil Tinggal Di Amerika Live Amerika Kerja Di Amerika Dan Lu Sebenarnya Sudah Dapatin Semua Itu Dan Memang Perusahaan Yang Balik Ke Jakarta Pun Masih Perusahaan Yang Memang Lu Impikan Juga Tapi Biar Gimana Punya Bro Kan Tadi Lu Bilang Ya Bener Digital Waktu Tahun 2009 2010 Itu BBM Segala Macem Itu Udah Mulai Muncul Tapi Tetap Aja Kan Itu Masih Belum Jelas 2009 Itu Gue Ingat Kalau Nggak Salah Internet Aja Buat Pake Di rumah Aja Masih Pake Ini Masih Pake Kabelan Gitu Belum Ada Wifi Segala Macem Belum 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 Sekarang Kalau Sekarang Kan Rame Banget Yang Forum Jual Beli Pun Paling Baru Kayak Kaskus Kan Yang Rame Terus Kenapa Lu Begitu Apa yang Membuat Lu Begitu Yakin Ini Pasti Bisa Boom Ada Juga Kan Chance Ini Gagal Dan Lu Gue Salah Ada Jujurnya Ada Dua Hal Yang Yang Pertama Itu Gara-gara Amerika Adalah Negara Dimana Adalah Impian Untuk Ratusan Juta Orang Di Dunia Artinya Disana Apapun Yang Mau Dilakukan Kompetisinya Tinggi Banget Jadi Gara-gara Itu From A Career Perspektif Untuk Movement-nya Susah Banget Dengan Cara Yang Ya Bisa Bilang Lebih Cepat And Ya Aku Sudah Masuk Kepada Age Bracket Millennial Yang Sudah Kayak I Want It Now Right Dan Itu Yang Pertama Yang Kedua Dari Lifestyle Di US Yes It Was Quite Comfortable Dan Untuk Saya Jadi Agak Sedikit Boring Karena You Know The The Way Things Were Going Was Very Predictable Sudah Ada Internet Sudah Ada Ini Sudah Ada Itu Right It Was Everything Work Jadi Kurang Exciting Juga Untuk Saya Sendiri Some People That's What They Like Jadi Waktu Balik Ragi Lagi 2010 Di US Waktu Itu iPhone 1 Sudah Keluar Right Jadi Di Masing-masing Negara Di Dunia It Was Just Question Of Time Right Dan Kalau Nggak Salah 2010 2011 Android Sudah Ada Di Di US Ada I Still Remember My Handphone Yang Kecil Tapi Ada Android Operating System Yang Pertama So With That Type Of Technology It Was Question Of Time Kapan Akan Akan Lebih Besar Nah Dan Aku Masih Ingat 2013 Bulan Juli Itu Adalah Waktu Pertama Dimana Android Operating System Itu Pemakaiannya Di Indonesia Lebih tinggi Dari Symbian Dan Symbian Itu Dari Nokia 2013 Dan Dari Situ Berkembang Banget Bisa Bisa Bilang Kayak Crypto Rally Atas So That Was Kind Of The Beginning Of 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 Digital Revolution Yang Dimana Di belakang Digital Revolution Ini Ada Travoloka Ada Bukalapak Ada Tokopedia Ada Gojek Ada Banyak Banyak Bisnis Yang Lain Yang Baru Bisa Berkembang Karena Akses Kepada Internet Sudah Dapat Dan Dan Pas Jumlah Handset Naik Harga Datanya Turun Juga Jadi Pemakaian Internet Itu Jadi Sesuatu Yang Dalam Lifestyle Kita Betul Nah Dari Lu Udah Balik Ke Indonesia Gimana Ceritanya Pertemuan Lu Sampai Akhirnya Lu Masuk Jadi Di Gojek Karena Yang Gue Coba Cari Ya Kan Tadi Sebelum Recording Gue Bilang Amal Lu Kan Gue Riset Riset Gue Coba Mencari Tau Apa Fakta Fakta Dari Seorang Joko Bovskin Correct me If I'm wrong Tapi Yang Gue Dapetin Adalah Lu Pertama Kali Mengenal Gojek Itu Adalah Ketika Lu Dimintain Buat Foto Untuk Website Pertama Mereka Foto Iya Itu Ada Adalah Beberapa Temen Saya Dari Waktu Masih Sekolah Di JIS Gue Masih Ingat Aku Dulu Pemain Counter Strike Pemain Counter Strike Ada CBN Server Satu Dua Di Jakarta Yang Malam Kita Main Ada Si Kevin Dari Gojek Suka Main Counter Strike Juga Aku Ketemu Sama Si Nadiman Mikey Juga Dari Lingkungan Teman Teman Jadi Pas Gojek Ini Mulai Berkembang Mereka Minta Saya Untuk Menjalankan Photoshoot Photoshoot Yang pertama Dan Waktu Itu Sudah Berkenal Dengan Bisnesnya Berkenal Dengan Visinya Dengan Misinya Dan Akhirnya Ada Keputusan Untuk Untuk Ngejoin Meskipun At that point in time Gue belum tau Oke startup itu apa Karena Dalam mindset saya Itu Aku masuk ke Advertising Aku jadi Country headnya Agency And then regional headnya Agency And then Mudah-mudahan Jadi global VP Agency Apapun Apapun lah Whether it was Ogilvy Or McCann Or whatever It doesn't It doesn't matter Tapi Dalam saya Career pathnya Seperti itu And then Pas ada Kesempatan Seperti Gojek It was like Hmm Oke Ini Sesuatu yang Menarik banget Visinya It's a very It's a very Life-changing vision Untuk banyak Untuk banyak orang Jadi Yaudah Akhirnya I decided to come on board Dan Waktu itu Believe it or not Recruitment Untuk Untuk Perusahaan seperti Gojek Tokopedia Itu susah banget Karena Ya Belum ada Apa namanya Belum ada Kayak Shining crownnya Unicorn Belum ada Belum ada Kayak Belum ada Contoh suksesnya Belum ada lah ya Betul Jadi Jadi Even When I was Building the team Kadang-kadang Ngobrol sama Teman-teman Di Di Industri lain Untuk Masuk Ke Ke Gojek Itu Lebih susah Dari PDKT Dengan pacar Iya Ngerti Ngerti So Berarti Ketika lagi Diajak itu Siapa dari Mereka yang Ajak lu Pertama kali I was both Nadiem and Kevin Oh Oke Ya Dua 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 Mengajak Dan Dan Ya Yang penting Waktu itu Mereka bisa Mencerminkan Visi Dan misi Yang Yang Gede Banget Untuk Bisa Bener-bener Menggantikan Cara Dan Membuatkan Indonesia Yang Lebih Lebih Inovatif And I think Up until now Gojek Traveloka Tokopedia All of those guys That started In the very Beginning Tahun 2013 14 15 Mereka Kayak Pioneer Iya Untuk Ecosystem ini Oke Berarti 2016 ya Lu kalau gak salah Gojek ya Oke 2016 itu Gue masih inget Gojek itu Aplikasi awal-awal Itu masih pakai Logo yang lama Yang pilihan Beberapa Jasanya itu Masih belum Sebanyak Sekarang kan Apa sih Ada Ada Gojeknya sendiri Yang GoRite Lalu ada GoFood Sudah ada ya GoFood Ada GoRite GoFood GoBox GoSend GoSend Iya GoMart Iya Iya Yang Tampilnya masih Simple banget Itu udah Ini belum Udah yang Promosi waktu itu Kan Gue tuh inget banget Gue tau Gojek Karena ada promosi 10 ribu Kemana aja Itu It was right around That time Iya Berarti itu ya Tahun sekitar Tahun segituan Dan akhirnya orang Mulai pada pakai Dan ya itu Di jalan raya Tiba-tiba Mulai bermunculan Orang-orang Maka jaket hijau Gojek itu Betul Betul Dan Itu Jaket hijau itu Adalah Salah satu Salah Salah satu Bisa bilang Brand asset Yang paling Kuat Dalam waktu itu Karena Driver Semua Semua driver Gojek Dan kemudian 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 Sesuatu Sementara 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 Dengan Pake Jacket Ada Dua Hal Yang Terjadi Yang Pertama Itu Untuk Perusahaannya Untuk Bisnisnya Jadi sebagai Branding Tapi yang Kedua Itu Untuk Mereka Ada Identitas Juga Jadi Aku Aku Ingat Awal Awalnya Ada Banyak Driver Yang Senang Banget Bisa Ngejoin Bisa Jadi Salah Satu Orang Di dalam Komunitasnya Dan Aku Inat Ada Satu Driver Yang Gue Jalannya Dari Daerah Kuningan Ke Kemang Dan Setiap Kali Dia Ngelihat Driver Yang Lain Dia Ngeklakson Untuk Kayak Salam Gitu Nah Driver Di Jakarta Waktu itu Setengah Juta Jadi Dari Kuningan Ke Kemang Dia Klakson Klakson Mulu Karena Ngelihat Teman-teman Yang Ada Di Jalan Jadi Itu Sangat Interesan Iya Dan Akhirnya Kan Jadi Rame Banget Orang Pada Pakai Dan Akhirnya Gue Pake Tahun 2016 Akhirnya Sampai Sekarang Sekarang Mau apa-apa Semua ada Di Situ Sekarang Istilah Super App Tapi Untuk Mencapai Titik Menjadi Super App Seperti Itu Proses Yang Dari 2016 Dan Digojek Sampai 2018 Sebenarnya Apa sih Waktu itu Yang Lu First Thing Yang Lu Lakukan Selain Memang Tadi Lu Bilang Jacket Sebagai Brand Identity Untuk Perusahaan Dan Para Driver Apa sih Yang Membuat Gojek Ampe Bisa Sebegitu Powerful Sekarang Ini Kenapa Powerful Yang Gula Gini Juga Karena Gojek Itu Menjadi Sebuah Kata Kerja Itu Kan Bukan Pekerjaan Yang Mudah Membuat Brand Menjadi Sebuah Kata Kerja Sebenarnya Apa Ketika Lu Incar Sebagai Marketing Chief Marketing Officer Disitu Jadi Pas Saya Masuk Sudah Ada Beberapa Hal Yang Dilakukan Jadi Yang Jaketnya Ada Yang Gojek 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 Itu Sudah Sudah Mulai Ada Jadi Yang Penting Untuk Kita Itu Ada Beberapa Hal Yang Pertama Itu Yang Sudah Jalan Dengan Cara Yang Bagus Gimana Bisa Di Amplifikasi Lagi Gimana Yang Gojek Bisa Jadi Kampang Gimana Jaketnya Bisa Bisa Dijadikan Lebih Seru Kita Secara Pertama Ada Bendera Indonesia Yang Ditempel Di Jaket Karena Itu Waktu itu Gojek Kan Jadi The Pride Indonesia Dalam Kompetisi Dengan Grab Sama Uber Dan Yang Satu Hal Yang Kita Jalankan Itu Gimana Bisa Meng Kasih Tahu Kepada Kepada Masing-masing Stakeholder Dan Masing-masing Audiencenya Dampak Gojeknya Kepada Kehidupan Sehari-hari Indonesia Sebagai Brand Building Jadi Yang Kita Fokuskan Di Tahun Pertama Itu Bagaimana Kepada 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 Dan Waktu itu Banyak Banyak Mungkin Andri Ingat Ada Banyak Banyak Video Cerita Driver Cerita Partner Cerita GoFood Cerita Ini Cerita Itu Karena Kita Mau Meng-highlight Bahwa By Using This Ecosystem Semua Orang Yang Memakai Gojek You Are Helping All Of These Things Happen Jadi Tahun Pertama Kita Berkembang Seperti Itu Jadi Kompetisinya Lumayan Keras Ada Pricing War Antara Gojek Sama Grab Gojek Bilang 10.000 Kemana Mana Grab Bilang 5.000 Kemana Mana Jadi It was Back and For Kadang-kadang Dari Grab Ada Campaign Wah 10 Kali Pakai Gratis Jadi Itu Tantangan Lumayan Besar Karena Kadang-kadang Kalau Mungkin Gojek First Mover Dalam Kategori Ojek Online Tapi First Mover Bukan Artinya Treasure Chestnya Ada Berkompetisi Dalam Secara Harga Dan Lain 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 Jadi Kita Tidak Pertanyaan Pertanyaan Untuk Lain Dan Dan Satu 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 Membangun Brand Yang Bisa Jadi Lebih Relatable Kepada Orang Dan Bisa Kayak Meng Apa Namanya Yang Bisa Mengkonfirmasikan Bahwa Kalau Kalian Memilih Gojek Ini Adalah Hal-hal Bagus Yang Datang Dari Pilihan Anda And Nangguh The Stories So Itu Memang Narasi Yang Lu Bangun Waktu Itu Di Gojek Dan Akhirnya Itu Kena Banget Ke Masyarakat Karena Merasa Ketika Gue Pake Gue Bisa Membantu Para Driver Yang Jadi Mitra Di Gojek Lalu Juga Mitra Gojek Sendiri Para Driver Ini Juga Bisa Membantulah Membantulah Mereka yang Membelikan Makanan Yang Ngirim Atau Misalnya Paling Powerful Menurut Gue Adalah Mengatasi Kemacetan Di Kota Jakarta Waktu Itu Dengan Gojek Kita Bisa Lebih Efisiensi Waktulah Ada Yang Mengantar Atau Ada Yang Melakukan Ini Kita Bisa Ngapain Itu Kalau Yang Gue Lihat Ya Bener Bener Banget Jadi Tahun Pertama Fokusnya Seperti itu Tahun Kedua Kita Fokus Ekspansi Ke Kota Lain Jadi Waktu Tahun Kedua Kita Sudah Masuk Ke Banyak Banget Kota Baru Sudah GoPay Sudah Ada Masih Service Sudah Ada Jadi Tahun Kedua Aku Masih Ingat Di Akhir Tahun Kedua Pas Kita Kayak Bikin List Semua Campaign Projek Yang Dilakukan Oleh Marketing Tim Itu Ada Sekitar 1500 Projek Yang Dijalankan Di Tahun Itu Masing Masing Tim Performans Tim Marketing Tim Dan Lain Lain Jadi Itu A Lain 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 Gue Pernah Lihat Salah Satu Campaign Lu Menurut Gue Keren Banget Waktu Itu Adalah Gojek Bikin Billboard Gede Banget Tapi Isinya Tulisan Kayak Di Halaman World Begitu Itu Apa sih Maksudnya Lu Bikin Kayak Begitu Tapi Itu Bener Eye Catching Banget Dan Banyak Orang Akhirnya Capture Foto Itu Publish Post Itu Ke Social Medianya Menurut Menarik Karena Insidenya Simple Insidenya Adalah Kenapa Kita Gak Bisa Bikin Billboard Dan Pasang Di Tempat Yang Macetnya Setengah Mati Jadi Lo Pas Kemacetan Di Sana Billboard Panjang Banget Malah Lo Bisa Baca Semuanya Dan Versi I remember Versi Pertama Itu Ada yang Ada yang Didesain Dibikin Kayak Canggih-canggih Gitu Dan Kita Berdebat Di pada Kreatif Meeting Itu Gimana Kita Kalau Kita Bikin Seperti Yang Tadi Lo Bilang Apa Bagaimana Kita Bikin Seperti Dibikin 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 Jadi Itu Bukan Fokus Itu Pertama Dibikin Dibikin Waktu Itu Ceritanya Seperti Kayak Kita Membikin Cerita Yang Akhirnya Dibawah Itu Kayak Kok Lo Masih Baca Ini Bukannya Lo Harus Sudah Di Rumah Seperti Orang Yang Dicerita Ini Ada Cerita Seperti Ayah Lagi Balik Balik Rumah Main Dengan Anak Main Dengan Ngelihat Istri Blah 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 That Stuff Right So Insidenya Simple Seperti Itu Dan Kalau Menurut saya Dalam Kreatifitasnya Ada Dua Hal Ada Konteks Dan Ada Kraft Dan Dua-duanya You don't have to have Both Kadang-kadang Konteksnya Bisa menekan Banget Tapi Kraftnya Dibikin Ya You know Something like A shitpost There's not Much craft To a shitpost Tapi Kalau Konteksnya Dapet Ya bisa Bisa Jadi Viral Right And then On the Other side Yang Kadang-kadang Ada Craftnya Yang Gila Banget I still Remember One of my One of my Favorite Campaigns Of all Time Itu Volvo Trucks Yang ada Van Damme Yang bikin Split Namanya Epic Split Itu Kayak Like The whole The whole Ad Is Just Beautiful Jadi Itu Itu adalah Craftnya Right So Waktu itu Kita fokus Kepada Konteks Dan konteksnya Ya dapet Sampai Sampai Billboard Itu Diliput-liput Dimana-mana Karena Ya aneh Banget It's different Iya Iya Bener Karena sekarang Ini ya Ini Kalau yang gue Lihat juga Di zaman sekarang Mendapatkan Atensi orang Itu susah Banget Makanya kadang-kadang Memang harus Nyelene Kalau Kita Melakukan Seperti yang orang lain Lakukan Susah buat Dapet atensinya Sebenernya Betul Betul Tapi Aku Aku Tambahkan Satu hal ya Penting banget Bukan cuma Ada atensi Untuk Atensi doang Dan Kadang-kadang Itu terjadi Ada Ada Kampang Just for the Kampang Ada Kampang Just to get Atensi Tanpa Ada Value brandnya Yang Yang Masuk Dan Biasanya Apa yang terjadi Is People forget About it Or Dan ini Lebih Parah lagi Itu Brandnya Di cancel Karena Karena Nges banget Kayak kejadian Kemarin Di Sayap Susi Betul Benar Benar Gue selalu percaya Apapun Yang kita lakukan Tapi Kalau Value dari Produknya sendiri Itu Tidak ada Orang juga Tidak akan pakai Cuma jadi Buat ramean Cuma viral Sebentar Habis itu Ilang Betul That's the problem Tapi Kalau yang gue lihat Lu ini Memang Kayaknya Memang Kan ada orang bilang gini Marketing itu Is a sales Jadi orang ini Fokusnya Sales Terus Sales at all cost Pokoknya gue pengen dapetin Sales 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 And sales Tapi Kalau yang gue lihat Lu yang lu lakukan Di Gojek Lu kayaknya Memang lebih fokusnya Itu How to Make Gojek Is a top of mind So Lu sangat kuat banget Di branding Itu Ya Dari Perspektif saya Dan dari Strategi saya Selama Sudah Masuk ke Advertising Ke marketing Juga Itu fokusnya Kepada Apa ceritanya Di belakang Produk ini Servis ini Yang Bisa Berkoneksi Dengan orang Dan Dan Itu Penting banget Karena Ya Apapun Produknya Orang Mereka Membuat Pilihan Mereka Mereka membuat Pilihan Kita harus Kasih mereka Alasan Untuk Memilih Kita Apa Desa untuk mereka memilih kami. Dan, kadang-kadang itu sangat praktis. Kemudian, kadang-kadang kita melihat marketing, ada 4 P's, atau sekarang ada 5 P's, kan? Yang paling praktis, saya masih ingat, pas di Leo Burnett, di Indonesia, kerja sama dengan Coca-Cola. Dan mereka baru rebranding Ades dulu, Ades itu dalam botol biru, sekarang dalam botol yang putih, dengan cap hijau. Nah, semua budgetnya dikat, nggak ada marketing activity sama sekali, produk launch-nya nggak begitu gede, tapi sales-nya naik, dan naik terus. Kenapa? Karena produk-produk itu dipasang di end cap di toko. Ada end cap-nya di dekat kasir, ya? Di Hypermart, di Giant, di Hero, di mana-mana, kan? Jadi, itu adalah tempat yang praktis, untuk memiliki botol air, kan? Kita lagi cek, tahu sih, udah diambil, kan? tapi ada juga, balik lagi ke, aku suka pakai analogi air minum, ya, karena kita air minumnya ada yang, you know, harga botolnya 2.000, 3.000, ada yang Fiji Water, harga botolnya, ya, aku di Indonesia nggak tahu, 60.000, 70.000, ya, satu botol. Sekitar segitu, iya, iya. Dan, you know, why do people buy it? They've been convinced that Fiji Water is the best thing ever, right? And, you know, really, really, really great work by the, by the, by the brand to be able to build that association, right? So, itu penting, penting banget untuk, untuk kita, ada juga komponen, awareness-nya, ada juga komponen, ya, kalau kita mau, mau ada mass, mass adoption of the product, harus ada mass awareness, right? Ya. Ada satu, satu buku yang, gue, gue baca lagi sekarang, How to Build Brands by Byron Sharp, dan, dan dari, beberapa poinnya dari dia, menarik juga. I don't agree with all of them, but it's a, it's always good to understand different perspectives about a certain topic, right? And, di sini, marketing and branding. Ya, 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 Ini mungkin orang yang denger atau yang nonton juga, ini mungkin pernah lihat ada video, cuplikan Steve Jobs, waktu itu dia lagi, kayak semacam meeting, orang-orang apa gitu, pokoknya dia lagi mimpin meeting gitu, pakai celana pendek. Dia ngomong tentang itu, bagaimana nanti, Apple mau membangun campaign-nya kan, dengan thing different-nya itu kan, dan dia, dan gue ingat banget, di situ dia bilang, marketing buat dia itu bukan jualan, tapi marketing is about how to, you build value for your product. Dan, salah satu contoh yang dia pakai itu adalah, Nike. Dia bilang katanya Nike itu, basically Nike itu kan jual sepatu ya, dia bilang, tapi mereka tuh tidak pernah bikin campaign marketing atau narasinya itu, kalau Nike itu bahan sepatunya adalah seperti ini, kalau dipakai ini, kelebihan produknya apa-apa. Tapi Nike itu selalu, membangun narasi, how they, honoring, atlet. Jadi, mereka tuh gak pernah bikin iklan tuh, sepatunya, tapi selalu atletnya. Dan, ya, kalau kita lihat sekarang, mereka, Steve Jobs mengaplikasikan itu juga ke Apple kan, Apple sebenarnya sekarang ini, iPhone kan bukan, smartphone paling canggih lagi di dunia kan, sebenarnya kan. But people still buy it. Iya kan. Betul. Betul banget. Dan iPhone, selama-lama iPhone ada, not very often was the performance better than other phone. Iya. Ada, I remember every single iPhone, ada versi Android-nya, yang chip-nya lebih bagus, RAM-nya lebih banyak, you know, spek-nya lebih bagus ya, tapi, kenapa orang-orang pilih iPhone? Well, ada, ada, ada ceritanya di balik itu, ada value-nya di balik itu, dan that value is intrinsic, right? It's social value. you buy a iPhone, it's like you buy some of these other, you know, luxury brands, if you will. Iya, betul. Itu, itu adalah, itu adalah, apa namanya, satu, cara gimana ya, we can give off our, our social standing, if you will, dengan adanya barang-barang seperti itu. Betul, 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 betul. Nah, gue penasaran nih, gimana rasanya bekerja, bareng dengan Nadima Karim, bro? It's, very challenging, karena, karena ada orang yang, luar biasa, intelligence-nya, luar biasa knowledge-nya, luar biasa cara, memikirnya, jadi, itu, dengan, dengan ada, situasi apapun, it feels like, like, everything you do, when you work together with them, hasilnya, lebih bagus daripada, pas kita mulai pengobrolannya. Tapi, ya, balik lagi, kalau kita mau sparring dengan the best, you have to be the best. right, that's why, that's why it was very, very, very challenging. Karena, you know, ekspektasinya, itu, bukan, bukan, kita mau bikin perusahaan yang lebih, paling bagus di Indonesia, tapi, kita mau bikin, world class, global class company, yang, we can attract, world class, global class talent. right, dan, dan untuk itu, ya, bener-bener semuanya harus, eksekusinya tinggi banget. So, it was a, it was definitely a, a privilege and an honor, to work together, right. And, ya, you know, dengan, dengan kerjasamanya dengan Nadiem, aku terinspirasi untuk, bangun sesuatu sendiri juga, dan jadi founder juga. So, so, I have him to thank for that too.